. Real Madrid resmi mengumumkan kepergian salah satu pemain terbaiknya, Karim Benzema melalui laman resminya. Striker Perancis itu bakal meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas 2023, setelah 14 tahun berkarir di Santiago Bernabu. Karim Benzema resmi meninggalkan Real Madrid usai kontraknya habis akhir bulan ini. Penyerang Perancis ini akan pergi dengan peninggalan prestasi yang luar biasa untuk Real Madrid. Benzema telah berhasil mempersembahkan 25 trofi di sepanjang karirnya bersama Real Madrid. Di antaranya, 5 trofi Liga Champions, 4 gelar Liga Spanyol, dan 3 Copa del Rey. Total Benzema telah berkostum Real Madrid selama 14 tahun. Selama berada di Real Madrid, Benzema telah mencatatkan 647 penampilan, mencatat 353 gol, dan 165 asis. Benzema bergabung dengan Real Madrid dari Lion pada 2009 sebagai salah satu penyerang muda dengan rapor cemerlang di Eropa. Benzema sempat diprediksi bakal bertahan satu tahun lagi di Real Madrid hingga 2024. Namun tampaknya dia telah berubah pikiran dan diduga kuat telah menerima tawaran Al-Ithihad, klub Liga Arab Saudi. Pada awal pekan ini, Benzema telah dilaporkan ditawari kontrak 2 tahun untuk pindah ke klub Saudi Al-Ithihad. Benzema dikabarkan mendapatkan bayaran yang sama dengan nilai yang didapat Cristiano Ronaldo di Al-Nasr. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, jurnalis Italia itu menyebut Benzema akan segera bergabung dengan Al-Ithihad. Sang pemain kabarnya akan diundang ke Arab Saudi pekan depan. Kepindahan Karim Benzema ke Al-Ithihad juga dikabarkan bakal rampung pekan depan. Pemain yang sudah membuat 353 gol untuk Real Madrid itu akan menjadi bintang baru di Arab Saudi. Sementara menurut media milik pemerintah Arab Saudi, Al-Ehbariya, kesepakatan telah tercapai antara Benzema dengan Al-Ithihad. Perwakilan Al-Ithihad kabarnya juga sudah ke Madrid untuk menyelesaikan transfer yang disebut menjadi rekor itu. Sebelumnya, penawaran kabarnya sudah dilayangkan Al-Ithihad. Benzema disebut siap dikontrak mencapai 400 juta euro untuk durasi 2 tahun atau mencapai sekitar 6,3 triliun rupiah. Jika benar angkanya sebesar itu, maka Benzema akan menjadi pesepak bola termahal di dunia. Karim Benzema menjalani laga terakhirnya berseragam Real Madrid saat Los Blancos berhadapan dengan Atletico Bilbao, Minggu 4 Juni 2023. Dalam laga perpisahan ini, pria yang sudah membela Los Blancos selama 14 tahun tersebut berhasil mencetak gol untuk terakhirnya di kompetisi La Liga. Sontak kepergian Benzema ini disambut haru oleh para Madridista dan warganet di penjuru negara, di mana mereka mengungkap La Liga tahun depan akan terasa berbeda tanpa Karim Benzema. Jika jadi pindah ke Al-Ithihad, Karim Benzema akan menambah bintang top Eropa di Arab Saudi. Sebelumnya ada Cristiano Ronaldo, yang bergabung dengan Al-Nasr akhir tahun lalu.